Intro Oke Pak Mirsa, pada kesempatan kali ini saya dalam perjalanan melintasi Kabupaten Kebumen Ini tempatnya sebelah barat dari Gombong, ya saya sudah posisi di depan rumah sakit yang mempurboangi Sebentar lagi melewati jembatan sungai dan masuki Gombong, Kota Gombong, Kota Kecamatan Gombong Ya ini jalan kelihatan cukup sepi, ya karena memang ini sekitar jam 2 siang sehingga jalan kelihatan cukup sepi Ini melintasi jembatan Nah, kalau jalan ini memang miskin ini adalah jalan nasional, tapi jalan ini di waktu-waktu tertentu ini marame dan cenderung macet Kalau di sore hari di atas jam 4 biasanya jalan ini sudah rame dengan bis-bis dan truk-truk besar yang melintasi jalan ini Nah, ini karena memang masih jam 2 siang sehingga jalan cenderung sepi dan cukup nyaman untuk dilewati Biasanya kalau melintasi Gombong, itu kalau tidak mau terjebak macet bisa melewati jalan alternatif Nah, ini nanti di depan ada pertigaan belok ke arah kanan atau ke arah selatan dan nanti bisa lewat jalur selatan yang relatif jalannya tidak terlalu rame Gombong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Gombong merupakan kota terbesar kedua setelah kota Kebumen Kecamatan Gombong juga merupakan kota bisnis di Kabupaten Kebumen karena lokasinya yang strategis Kecamatan Gombong berada di sebelah barat dari kota Kebumen, jarak kecamatan Gombong dengan kota Kebumen sejauh 21 km Kecamatan Gombong selain kota bisnis juga merupakan kota budaya yang memiliki tempat wisata, potensi wisata, kerajinan tangan, serta makanan khas yang menjanjikan Tempat pariwisata ada yang sudah dikeluar dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dan juga ada yang belum Beberapa sumber menyebutkan Kecamatan Gombong mempunyai objek wisata pantai, gua, dan waduk Padahal semua wisata tersebut lokasinya sudah berada di luar wilayah administratif Kecamatan Gombong Namun masih di sekitarnya seperti objek wisata waduk Sempor berada di Kecamatan Sempor Gua-gua serta pantai seperti Gua Jatijajah dan Pantai Ayah yang ditemui di Kecamatan Ayah Pantai juga ditemui di wilayah selatan Kecamatan Gombong yang masuk wilayah Kecamatan Puring dan Kecamatan Buayan Ada pun tempat wisata yang berada di Kecamatan Gombong yang sudah cukup dikenal yaitu adalah Benteng Van Der Wits Benteng Van Der Wits adalah sebuah benteng tua peninggalan Belanda di utara kota Gombong Saat ini benteng tersebut digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga dan wahana permanen anak Benteng ini tepatnya berada di desa Sidayu Selain itu juga ada rumah Marta Tilaar 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati